Mari kita kupas Seperti ini Sudah Sudah matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Asistema Yang berbahagia Yang sehat-sehat selalu Dan berlimpah Rahmat dan barakah Amin Nah Saya akan mengajak Tentang tumbuhan Ini Mestinya Ada yang belum tahu Ini tumbuhan apa Ini adalah Tumbuhan Cimpluhan Sahabat semua Jadi ini sudah berbuah Sahabat Jadi Untuk mengenal Pohon cimpluhan Ya kita juga harus tahu Jadi seperti ini lah Pohon cimpluhan Sobat Jadi Ini Tumbuhan liar Jadi seperti gulma Cuman ini sangatlah Bermanfaat Buat kesehatan Sobat Biasanya Ini digunakan Untuk Pengobatan Alternatif Pengobatan Herbal Buat Sudah tinggi Koresterol Itu biasanya Menggunakan Ini Yang herbal Dicabut Terus Direbus Sobat Dan Ini sendiri Simpluhan ini Mempunyai Buah Yang Seperti ini Sobat Ini masih mudah Jadi untuk buahnya Tertutup Seperti ini Dan ini Ada juga Yang sudah Masak Sobat Kita petik Seperti ini Sobat Jadi Buah Yang terbungkus Yang terbungkusnya Seperti Daun Bagus ya Sobat Mari kita Kupas Seperti ini Sudah Sudah Matang Rasanya Khas Sobat Semua Ada Manis Manis Dan Kejut Kejut Ya Sudah Matang Seperti ini Ya Sudah Enak Dimakan Jadi Untuk Untuk Buah Buah ini Sangatlah aman Buat Kita Konsumsi Nah Anak-anak kecil juga Itu suka Buah Simpuluan Cuman Jarang yang tahu Buat anak kecil Makanya Kalau Zaman dulu Ya Khususnya Khususnya di Kedesaan Anak-anak kecil Itu Suka Betul Dapat Simpuluan Seperti ini Apalagi Yang sudah Matang-matang Jadi Mungkin Kalau di Kota Itu Jarang yang Tahu Khususnya Anak-anak kecil Bahkan Anak-anak muda Juga Ada yang Tahu Buah Simpuluan Itu Seperti Apa Pohonnya Dimana Kalau Untuk Buahnya Sendiri Mungkin Ya Sudah Sudah Tahu Jadi Ya Seperti Ini Sobat Ini Walaupun Di Obat Ya Dikasih Obat Apa Buat Nitekstisida Itu Aman Buat Langsung Kita Konsumsi Ya Karena Kalau Kena Obat Ya Khususnya Obat Yang Buat Menghilangkan Bulat Nah Itu Hanya Menempel Di Bagian Luarnya Jadi Yang Membungkus Buahnya Jadi Ketika Sudah Masak Buahnya Lalu Kita Kupas Seperti Ini Bisa Langsung Kita Konsumsi Aman Sudah Semua Manis Jadi Manis Ada Getirnya Dikit Ada Rasa Seperti Rampai Jadi Untuk Pemeriksa Semua Kalau Mungkin Di Bekarangan Kita Atau Samping Rumah Kita Ada Tumbuhan Seperti Ini Ya Bisa Kita Manfaatkan Atau Bisa Kita Budidayakan Buat Obat Yang Herbal Seperti Semua Nah Oke Seperti Semua Jadi Demikian Yang Dapat Saya Bagikan Sekilas Tentang Pohon Cimpluhan Jadi Untuk Sekarang lagi Untuk Buahnya Setiap Ruas Itu ada Seperti Ini Oke Semoga Bermanfaat Dan Saya Api 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 Lai Tauf